Oke, perkenalkan nama saya Riches Jatra You can call me with Mr. Riches or Mr. Jatra Atau Pak Riches atau Pak Jatra Atau Bang Riches atau Bang Jatra Up to you Asalkan, asalkan kamu panggil Upi aja kan Nah, itu salah nama itu kan Ya, Pak Ya Bapak dosen Dewir sejak tahun 2016 Sejak tahun 2016 Sampai saat sekarang ini Mata kuliah yang Bapak ampu pada saat ini Yakni tenis lapangan Tenis lapangan, spor masas Dan pendidikan Just money, kesehatan dan rekreasi di sekolah dasar pada Prodi PGSD Ini Bapak juga mengajar di Prodi PGSD Untuk saat ini, di semester 3 ini Bapak ketemu sama kelas kalian Kelas berapa ini? Kelas 3C ya? Kelas 3C Kelas 3C, Pak Mudah-mudahan Kedepannya kita bisa menjadi kuliah Menjalani perkuliah ini dengan sebaik-baiknya Dan mendapatkan ilmu yang sebermanfaat Sebermanfaat-manfaatnya Atau sebanyak-banyaknya Guna nanti Mengarungi masa depan di pertanisan Yang akan kamu geluti Mudah-mudahan Sengaja Bapak ketemu di Zoom pada saat sekarang ini Karena kita belum pernah bertemu di perkuliahan luring Luar jaringan Dan kata orang tak kenal makanya tak apa? Tak aruf Apa? Tak kenal makanya tak? Tak aruf Tak sayang Tak sayang maka kenalan Maka kenalan Ya, maka kenalan ya Tak kenal makanya tak aruf itu Perkenalan Ya Karena nanti Main volley kalian disampil lapangan tenis Bapak bermain tenis nanti Oh ini siapa ini? Tapi kalau dah ketemu kalian lihat Zoom seperti ini kan Bapak tahu juga sedikit Bentuk hidung kalian Ada hidung yang mancung Dan banyak peseknya gitu Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat Belum ada yang terjangkit virus corona ya Mudah-mudahnya Tapi nggak tahu Yang matah keadaan OTG Orang tanpa gejala kan Tapi mudah-mudahan tidak Kita berdoa vaksin COVID-19 segera ada Tapi barusan Bapak baca artikel Vaksinnya udah ada loh Jadi kita akan nanti Langsung kuliah Praktik di UIR Kalau vaksin sudah sampai ke UIR ya Kenal rindu nggak untuk kuliah Rindu nggak Rindu nggak kuliah di UIR Di luar jaringan gitu Rindu Rindu sedikit Rindunya palingan Kalau kita ke kampus Uang-uang saku nambah kan Jadi kalau kita kampus Minimal setiap minggu itu Ada kiriman gitu Berbeda kalau sekarang ini kan Walaupun kampus di luar jaringan Paling hanya dapat Uang sakunya untuk beli pakar Kalau rumahnya Wifi Tentu nggak dapat uang-uang sedikit pun Dari orang tua kan Tapi Bapak sangat-sangat berharap sekali Ini Bima ini siapa nih? Bima ini siapa nih? Tadi Bima? Itu senior pak Iya senior kan? Ngapain dia itu? Masuk pak saya pak Di mana sekarang ini? Saya di luar pak Di kedai kopi Iya, iya, iya Wajahnya agak-agak Tidak asing semua pak Iksan, Iksan Iksan, Iksan Iksan, Iksan Betul, betul, betul pak tau ya Nggak bilang apa kan Di zoom ini kan Karena orang-orang banyak Banyak Oke, kita lanjut di perkulian ya Kemarin Bapak sudah membahas Mengenai Apa yang Anda ketahui Tentang penis lapangan Kemudian sejarah Dan lahirnya Pelti Sekarang Bapak mau tanya dulu Dari tugas-tugas yang kalian buat Kemarin kita tugas pertama itu Di Instagram ya Kemudian tugas kedua Di Youtube Eh, tugas kedua di apa ya Di Google Classroom ya Tugas berikutnya Di Youtube lagi Apa yang kamu katakan Tentang penis lapangan Coba Dina Suherni Apa yang kamu katakan Tentang penis lapangan Dengar Dina Dina Suherni Dengar Dengar Pak Ya, apa yang kamu katakan Tentang penis lapangan Coba Apa tugas yang kamu buat itu Kamu bacakan sedikit Supaya teman-teman kamu ini Mendengarkan Ya Pak Bentar Pak Yang lainnya siap-siap ya Yang lain siap-siap ya Tenis lapangan Merupakan Sebuah permainan Atau olahraga Dengan menggunakan raket Sebagai alat pemukul bola Melewati net Dan memantulkan bola Sehingga lawan tidak dapat Mengembalikan bola tersebut Tenis juga merupakan Sebuah cabang olahraga Yang dapat dimainkan Secara individu Atau ganda Oke Coba Arinra Asafikri Apa itu tenis lapangan Ya Pak Tenis lapangan adalah Suatu olahraga bola kecil Yang menggunakan raket Bola Dan net Dan permainan ini Juga bisa dilakukan Dengan singel Ataupun individu Dan ganda Ya silahkan Ardo Herpindo Tenis lapangan merupakan Sebuah permainan olahraga Dengan menggunakan raket Dan bola Melewati net Permainan ini dilakukan Bisa individu Ataupun ganda Karel Yusuf Silahkan Karel Yusuf Apa yang Anda kata Tentang tenis lapangan Boleh sama Boleh tidak sama Tenis lapangan Permainan bola kecil Yang dipukul Menggunakan raket Ya Bima Apa yang kamu kata Tentang tenis lapangan Bima Tenis lapangan adalah Suatu permainan yang Menggunakan bola kecil Yaitu bola kasti Bisa dimainkan dengan Single Atau ganda Oke siap Rido Darlis Tenis lapangan adalah Suatu olahraga Permainan yang menggunakan raket Yang dimainkan oleh Dua orang pemain Pak Atau ganda Oke ya Kalian Kalian apa Boleh seperti itu Tapi apa yang Anda kata Tentang tenis lapangan Itu global jawabannya Dalam artian Tentang tenis lapangan Pemainnya Apanya Yang penting ungkapkan Apa yang Anda ketahui Desralis Mas Silahkan Tentang tenis lapangan Biasanya dimainkan Antara dua pemain Pak Masing-masing Dua pemain Pak Ya Muhammad Ali Muhammad Ali Ya Pak Tenis lapangan merupakan Sebuah olahraga Sebuah permainan Atau olahraga Yang menggunakan raket Menggunakan raket Dan bola memantulkan Bola memantulkan Agar lawan tidak dapat Mengembalikan bola tersebut Oke Nadia Nadita Ya Pak Ya apa Tentang tenis lapangan Adalah suatu cabang olahraga Yang menggunakan Bola kecil Yang Yang dibatasi Oleh Net Dan terdiri dari Dua orang pemain Atau dua pasangan Pemain Yang saling berhadapan Pak Ya Jenny Indra Tenis lapangan adalah Biasanya yang dimaintain oleh Dua pemain Atau ganda Menggunakan Raket Lanjut Siti Terus Tenis lapangan Ya Terus Jenny Terus Tenis lapangan Biasanya Adalah salah satu cabang Olimpiade Pak Ya bagus Siti Nurjana Silahkan Semuanya mendapat ya Untuk awal-awal ini ya Tenis lapangan Adalah Olahraga Yang biasanya Dimainkan Oleh Antara dua pemain Atau dua pasangan Setiap pemain Menggunakan raket Untuk memukul Bola karet Atau sejenis Bola kasti Rahmat Purwa Rahmat Purwa Apa nih Purwandi Pak Rahmat Purwandi Silahkan Menurut saya Tenis lapangan Bisa dimainkan oleh Single orang Sendiri Ataupun bisa berdua Yang menggunakan Alat Bantu raket Dan menggunakan Bola karet Iya Aldo Herpindo Udah Aldo Herpindo Udah Pak Ya Muhammad Lu Luci Halo Pak Mama Lurfi Silahkan Lurfi Ya Tenis lapangan Salah satu cabang Olahraga Bola kecil Yang dimainkan Dalam satu lapangan Yang dibatasi Oleh net Pak Oke Sandi Gus Rianan Mana suaranya Sandi Oh ya Tenis lapangan Adalah Suatu olahraga Yang biasanya Dimainkan oleh Dua orang Menggunakan Raket Untuk memukul bola Mohamad Siapa lagi ya Mohamad Irfan Pak Terima Isaputra Ya Pak Saya Pak Ya Pak Tenis lapangan Yang tapan adalah Olahraga yang Biasanya memiliki Satu pemain Satu pemain Terus satu pemain Atau bisa disebut dengan Single Atau dua pemain Terus dua pemain Atau disebut dengan Ganda Olahraga Terus lapangan ini Merupakan Diperleningkan Dalam Olimpia Dewa Ya Itu yang beberapa Yang Yang mengungkapkan Tenis lapangan Tidak harus itu Tenis lapangan Ini Apa Pemainnya juga boleh Sebut ya Bayu Setyawan Tenis lapangan Adalah Olahraga Permainan Yang menggunakan Raket Yang dimainkan Oleh dua orang Pemain Single Yang berhadapan Satu lawan Satu Atau empat orang Pemain Double Yang bermain Dua lawan Dua Oke Sutradara Sebaya Siapa nih Sutradara Sebaya Siapa nih Sutradara Sebaya Kenal Kenapa nih Anak C juga Anak C Siapa namanya Ngerokok Sutradara Sebaya Pak Sutradara Sebaya Lagi ngerokok dia Ini Tidak dengar dia Suara kita Ini Mohd Irfan Apa Tes Lapangan Tenis adalah Olahraga yang Biasa dimainkan Dua pemain Atau Antara dua pasang Masing-masing Pemain setiap Menggunakan Raket Dan bola Karet Pak Tenis Tenis Lapangan adalah Olahraga yang Biasa dimainkan Antara dua Pemain atau Antara Dua pasangan Dan masing-masing Menggunakan Raket Dan bola Karet Sukran Amanah Tewa Permainan Tenis Lapangan adalah Permainan Bola kecil Yang dimainkan Dengan alat Bantu Yaitu Sebuah Raket Rakyat Bola Yang dipatasi Oleh Jating Santi Ini bisa Dimainkan Tenis Lapangan adalah Olahraga yang Menggunakan Raket Dengan bola Kecil Bisa Dimainkan Single Atau Double Hermit Pak Tenis Lapangan Tenis Lapangan Bisa Secara Kanda Atau Atau Belawan 4 2 Maizal Irwanda Tenis Lapangan Tenis Lapangan Dengan Menggunakan Raket Dan Dilakukan Di Lapangan Okdor Umumnya Pemainan Tenis Lapangan Dimainkan Oleh 2 Orang Dalam Partai Tunggal Atau Berpasangan Dalam Partai Ganda Rafiq Hiban Apa Apa Yang Kamu Kata Tunggal Dimainkan Dengan Permainan Ganda Atau Bisa Bermain Tunggal Afda Ikram Tak Ada Fahrozi Udah Belum Fahrozi Rizal Sitiawan Desralisma Udah Udah Yang Belum Yang Belum Yang Belum Ok Jadi Apa Yang Kamu Kata Desral Lapangan Kalian Bisa Saja Jawab Desral Lapangan Adalah Olahraga Yang Dimainkan Dengan Bola Desral Lapangan Bermain Menggunakan Reket Pemain Desral Lapangan Internasional Seperti Roger Federer Jokovic Rafael Nadal Bisa Bisa Kemarin di Perancis juga ada pak tapi mainnya masih pakai telapak tangan belum ada raket pas dimainkan pakai raket itu dari Perancis awal mulanya pak iya iya itu yang kamu baca gimana ya iya pak Ridho Darlist gimana apa yang kamu baca kemarin di selapangan itu Ridho Darlist suaranya Ridho Darlist ada yang bilang pak permainan ini udah ada zaman Yunani kuno pak dan pada zaman Mesir kuno juga pak itu pada abad 19 Masehi pak olahraga Indonesia lapangan semakin popular hingga seluruh dunia yang memperkembangkan sangat besar tapi pas orang Perancis udah ada pak zaman pas Perancis dimainkan oleh raket pak oh di Perancis ya iya pak jadi tenis lapangan ini itu dia sudah ada sejak 1500 sebelum Masehi dari sumber dan pak baca ya yang dimainkan oleh kaum-kaum raja di acara keagamaan dan berkembang terus berkembang terus sampai ke Inggris dan Perancis olahraga ini terus-terus berkembang kita sudah buat pembaraan mengenai sejarah dan selapangan pada hari ini kita akan masuk mengenai profil seorang pemain tenis profil seorang pemain tenis untuk bermain tenis itu akan sama dengan cabang-cabang olahraga lainnya kalau cabang-cabang olahraga lainnya itu ada juga profilnya kan profil itu gambaran profil profil Siti Nurjanah misalkan nah gimana profilnya profilnya seperti ini seperti itu atau profil Bima-Bima profilnya sekarang dia lagi demo misalkan seperti itu kan misalnya jadi profil pemain tenis lapangan itu ada beberapa faktor silakan Anda Bapak akan share mengenai profil pemain tenis bentar Bapak buka dulu ya nah ini bentuk gambaran umum tenis lapangan sisakan kamu baca apa Nadita silakan baca Nadita ya Pak silakan baca gambaran umum gambaran umum permainan tenis lapangan tenis lapangan adalah suatu permainan yang menggunakan bola dan raket dan dimainkan di atas lapangan persegi panjang yang memiliki permukaan datar dan rata bola adalah alat yang akan dipukul atau dimainkan sedangkan raket adalah sedangkan sedangkan raket adalah alat yang digunakan untuk memukul bola lapangan seluas seluas kurang lebih 260,756 meter persegi tersebut dibagi dua dibagi dua bagian sama besar dan digunakan net atau jaring sebagai pembatas pemain yang akan bermain atau bertanding berdiri saling berhadapan pada daerah masing-masing daerah tempat ia berdiri merupakan daerahnya serta daerah di seberang net adalah daerah lawan ide permainannya adalah mematikan bola di daerah lawan dan berusaha untuk mempertahankan bola agar tidak mati di daerah sendiri dengan cara selalu berusaha memukul bola ke daerah lawan permainan diawali dengan sebuah pukulan yang biasa disebut dengan servis ke arah lawan atau kotak servis oleh salah oleh salah seorang pemain selanjutnya lawan yang akan berusaha mengambil bola yang masuk ke daerahnya dengan cara memukul bola kembali ke daerah lawan dan begitulah seterusnya saling memukul terus dilakukan oleh dilakukan sampai bola dinyatakan mati bola dinyatakan mati apabila pukulan salah satu pemain keluar lapangan lawan atau tidak melewati net sehingga jatuh di daerah permainan sendiri poin atau angka akan didapatkan setelah bola berhasil dimatikan di daerah lawan atau dengan kata lain lawan tidak dapat mengambil bola pemenang pemenang dalam sesuatu pertandingan adalah pemain yang berhasil memukul bola masuk ke daerah lawannya paling akhir sebelum wasyid menyatakan permainan berakhir nah begitulah sedikit gambaran umum permainan tersepapangan pahami kata-kata paragraf ini maka anda akan tahu bahwa tersepapangan ini seperti ini ide permainan tersepapangan adalah bagaimana mematikan bola di daerah lawan jangan sampai matikan bola di daerah kita bahkan jangan sampai bola kita sering out kalau bola kita sering out dan bola kita mati di daerah kita maka kita akan kalah kalau kalian bisa mengembalikan bola lawan terus maka kalian pasti menang ya pasti menang kalau bisa membelikan bola lawan terus dan bola itu masuk ke lapangan lawan pasti menang ya 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 siapa itu ajak pak ajak pak ya kenapa ajak silahkan kebisnya bentar ya pak ya lah ya ya nah ini gambaran oke ya sekitar 2 menit lagi zoom ini akan berakhir dan nanti kita sambung di sesion berikutnya di sesion ke 40 menit setelah ini langsung masuk lagi ya masuk lagi kita lanjutkan materi ini lagi sampai 40 menit berikutnya baru kita habiskan nanti sesion day 3 ini setelah itu kita akan masuk mengenai profil pemain tenis gambaran seorang pemain tenis itu seperti apa sih Bapak memberikan analogika gambaran kepada Anda untuk pemain tenis lapangan itu unik sekali kenapa Bapak katakan unik di saat kita diberikan raket dan diberikan bola waktu awal-awal Bapak dulu masuk ke selapangan itu Bapak tidak bisa langsung memukul bola ke tempat lawan waktu itu Bapak pukul bola bola itu bukan menyebrangi net tapi menyebrangi pagar menyebrangi pagar begitu juga nanti yang akan terjadi pada kalian kalau kalian kita sempat nanti kita kita mudaring di kelas atau di lapangan Bapak kalau pinjamkan kalian raket belum tentu juga kalian bisa langsung masukkan bola ke lapangan lawan paling bisa masukkan bola ke out atau ke luar luar dari lapangan kalau Bapak berikan kalian bola bola kaki kalian main bola di lapangan pasti bisa langsung bermain langsung kalau ada kita 4 orang bisa main 2-2 kalau kita ada 6 orang main 3-3 bisa langsung seperti itu kan tapi kalau tes lapangan belum tentu kita bisa langsung melakukan permainan itu gambaran dari pemain tes lapangan apa aja profil pemain ini tersebut kita bahas setelah sesion yang setelah ini sesion ini karena sini akan mati sebentar lagi yang mau ke WC silahkan ke WC dulu karena setelah ini kita hanya satu sesion lagi dan kita akhiri pertemuan kita pada hari ini habis ini langsung masuk lagi ya ya Pak ya Pak ya Pak ya Pak ya Pak